Halo Pro Angler, sesuai janji saya, di video kali ini saya akan berbagi tips mengetahui karakter joran bending route, back down route, taper action, dan balancing route yang saya sajikan menjadi 3 part video untuk itu, tonton videonya dan jangan lupa tinggalkan subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan tombol loncengnya secara gratis agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya salam melalui hobi menyatukan nusantara, salam gondol boncot oke masih, sebelum lanjut videonya, pastikan dulu kalian sudah menonton video part 1 sebelumnya ya mas bro jadi di video kali ini, kita akan setting bottom rail shift joran sambil menunggu pengecetan bagian top sectionnya ya mas bro real shift secolaten sesuai keinginan, warna, dan style real shiftnya mas bro style mas bro sesuai permintaan juga ring kuji, silver frame dan winding check with neck ring kuji, silver frame yuk langsung kita pasang mas seh ring kuji, silver frame setama-tama kita akan pasang soft joint nya setama-tama kita akan pasang soft joint nya disini saya menunggu pengecetan bagian top atau bahasa nomornya lin cina wheel shift ikat batang coran dengan joint shop menggunakan tali ura itu ikat batang coran dengan joint shop menggunakan tali ura itu lalu kita siapkan ikatan pengunci untuk ujung penang grabbing kita lilitkan kembali sementungnya potong masukkan dan tarik ujung penang grabbing seperti ini ya mas bro dan selanjutnya kita link ikatan grabbing ini dengan lem G biar kokoh nggak tetap di mas bro lanjut kita buat tanda mal untuk tutukan real sheet menggunakan isolasi kertas langsung kita lilitkan menyesuaikan diameter lopong rinsir ya mas bro kita coba dulu ini kita 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 jadi seperti ini ya mas bro jangan terlalu erat jangan juga terlalu lombar agar lem bisa masuk selanjutnya kita tambahkan isolasi pertanian mas bro terima kasih selamat menikmati oke kita coba lagi mas bro jangan terlalu erat jangan juga terlalu longgar ya mas bro pokoknya mas bro oke lanjut kita ke pemberian lem epoksi yang mas bro ke dalam pelisitnya a few moments later ring lem epoksinya masih jadi untuk pengganti disini saya menggunakan lem epoksi ya mas bro harusan beli ke toko bangunan hahaha untuk pengalaman real sheet harus benar-benar merata ya mas bro termasuk bagian salah-salah isolasinya harus berisi lem untuk menghindari real sheet merosot ketika fight karena dasar kekuatan real sheet ada pada tumpuan yang isolasi kertas ini mas bro lanjut kita pasang real sheet mas bro jangan lupa sambil diputar ya Mas Roo didorong putar-dorong putar ya Mas Roo kita bersihkan bagian real estate yang terkena Oh lem ya Mas Bro with night Winding Jack untuk tulisan Winding Jack nya kita hadapkan ke atas ya Mas Bro jadi sebenarnya tidak jadi masalah mau dihadapkan kemungkinan cuma untuk totalitas dan kebiasaan saja sih Mas Bro kemudian di bagian ini kita lem pakai klip siap Mas Bro lalu kita bersihkan bagian-bagian yang tidak membutuhkan lem ya mas bro selamat menikmati selanjutnya kita pasang eva di bagian bat eva ini 10 mili ya mas bro harusnya 8 mili sudah cukup tapi saya cukup yang 10 mili selamat menikmati 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 dan jika ada informasi dari sumber lain silahkan berbagi di kolom komentar agar kita sama-sama belajar dan tonton juga part 3 di tab link di akhir video agar kita sama-sama menjadi pro angler salam melalui hobi menyatukan nusantara salam pro angler selamat menikmati selamat menikmati